Rambut Berit Rontok Selesai Bagaimana menurutmu? Entahlah Apa? Ini payah Kau melakukan hal yang sama terakhir aku ke tempat ini Krim kocok, blueberry, gula tabur di atas stroberi Semua sudah pernah Coba perhatikan, baca apa yang mereka katakan tentang tempat ini Membosankan Sudah waktunya mencari tempat yang bergaya trendy Berikutnya Apakah tempat cukur Brad sudah membosankan? Warga Bradtown mengatakan kalau mereka sudah merasa bosan Ini berita penting, bagaimana pendapatmu? Tempat cukur Brad tidak ada lagi orang yang pergi ke sana Mopin muda itu benar-benar berani Halo Gimana aku? Sepertinya aku salah masuk Ternyata salah alamat, aku hampir merusak rambutku Kenapa ini terjadi? Apa gaya rambutku benar-benar sudah kuno? Pak, minum teh dulu Kau harus berusaha untuk santai Kau terlihat tidak sehat Kau melakukan hal yang sama terakhir aku ke sini Sudah tidak ada lagi orang yang pergi ke sana Aku hampir merusak rambutku Tidak bisa Aku masih seorang yang keren Lalu apa masalahnya? Masalahnya? Tidak mungkin Apa? Ada apa? Ada yang salah denganmu Apa? Apa yang kau bicarakan? Tidak mungkin Tukang cukur gundul itu Kenapa tukang cukur bisa kehilangan rambut seperti ini? Rambut merontok karena tekanan memang biasa Orang yang malang itu pasti karena berita Tunggu dulu Aku tidak tertekan Oh, benar Jangan khawatir Aku tahu apa yang bisa memperbaikimu Bagaimana ini bisa membantu? Aku menanam benih untukmu Sedikit pupuk di atas Baunya harum Tanaman apa itu? Kemangi Kemangi cepat tumbuh Jadi sebentar saja kepalamu akan penuh dengan dedaunan yang lezat Tidak, aku roti Aku bukan kebun rempah Layak dicoba Ah, kau tahu pak Aku dengar pijatan lembut bisa membuat rambut tumbuh kembali Tumbuh, tumbuh, tumbuh Mari kita lihat apa akan berhasil Aku tahu Tahu apa? Tepung dan telur mungkin trik yang tepat untuk menumbuhkan rambutmu Tunggu dulu Aku tidak segundul itu Baiklah, mungkin aku memang agak gundul Dingin Di pagi hari semua masalahku akan selesai Hari yang baru Tempat gundul itu pasti sudah hilang Ini tidak menyelesaikan masalah Malah kelihatan aneh seperti monster Halo Pak, kau terlambat datang Para pelanggan sudah menunggumu Aku sudah satu jam menunggu Ya, di mana tukang cukurnya Apa? Pelanggan? Baik, aku segera kesana Keadaanku seperti ini Aha Aku benar-benar terambat Satu baris anak-anak jangan berlarian Topikku juga tidak boleh lepas Harganya terlalu mahal Anak-anak, gantuan Syukurlah topikku tidak lepas Tidak Sekarang aku sudah dekat Entah apa yang membuat Pak Brett terlambat Ah, Pak Brett Pak Brett katakan sesuatu Apa yang terjadi? Syukurlah apa itu? Ada apa dengan rambutnya? Bukannya itu tukang cukur? Kulit itu berlebihan Suruh roti menakutkan itu pergi Tidak apa-apa, jangan tidak sopan Memang ada roti yang terlihat menyeramkan Anak-anak Anak-anak Sepertinya dibawahnya botak Jika rambutku ditata disini Apa aku akan gundul juga? Mau menyeramkan? Cukup! Habislah riwayatku sekarang Pak, menangis akan menambah buruk Semua ini salahmu Kau membuat pintu dan topiku lepas lagi dari kepala kau Tenang saja Tidak seburuk itu Dan aku yakin kau pasti bisa membuatnya terlihat keren Tidak seburuk itu Kulitku semuanya berantakan Apa yang harus kulakukan? Membuatnya jadi bagaimana? Seperti ini aku tamat Luar biasa Aku tahu dia memang jenius Pak, kurasa gaya ini yang sedang kau cari Ini baru, keren dan modern juga Apa? Malah terlihat bagus kah? Ya, semua pasti akan menganggapnya keren Benarkah? Benarkah? Wow, rambut itu keren bukan? Benar-benar luar biasa Pabret itu benar-benar hebat Gayanya itu luar biasa Wow, luar biasa Itu gaya baru ya Aku harus menata rambut di sini Aku dulu Aku dulu Wow, kau terlihat lebih baik setiap hari, Pak Mengubah permainan lagi, Pak Apapun yang dia punya, aku mau itu juga Benar-benar berkelas Hehehe Pak, Brett Tolong katakan apa nama gaya yang baru ini Beritahu kami rahasianya Kami juga ingin terlihat keren Kabar di jalan mengatakan Ya, tempat paling terkenal di kota Tempat cukur Brett Oh, halo Gayamu yang baru benar-benar meledak Aku juga mau buat janji Tolong tata rambutku Iya, aku Aku ya Aku mau Berbong itu tidak baik Selamat pagi Joko, apa yang kau lakukan? Apa ini? Surat pengunduran diriku, aku berhenti hari ini Terima kasih perhatiannya Tuan Brett Ah, apa perlu aku memanggilmu Tuan lagi? Terima kasih, Brett Apa? Tunggu sebentar, kenapa kau tiba-tiba pergi? Aku memenangkan lo, Trent Jadi aku berhenti dan aku akan pergi keliling dunia Coko, tolong jangan pergi Siapa yang akan menjaga kasir dan wil Kau mohon tetaplah tinggal di sini bersama kami Hei Tuan, kau terlihat lebih naif dari penampilanmu ya Hari ini April Mob, kau boleh buat lelucin hari ini Hari ini April Mob ya Apa kau mempermainkanku? Jadi Tuan Brett, bagaimana kalau kita berkumpul jadi wil Wil? Kedengarannya bagus juga Apa kau punya rencana? Ini termometer mainan Jika kau tekan pada kulit, suhunya akan terus naik Menarik, kita pasti bisa mengerjai wil dengan ini Ini menyenangkan Permain ini enak sekali Aku harus berikan pada Tuan Brett dan juga Coko Wil, kita punya masalah besar Tuan Brett sakit Apa? Tuan Brett? Sihatlah, demamnya tinggi dan dia sering batuk Sepertinya dia terkenal plus Suhunya 40 derajat Wil, jika aku sudah tidak ada kau harus kuat dan hidup termusia Tuan, aku mohon jangan berkata seperti itu Kau bilang jika seorang tidak beruntungan, dia akan berhubung panjang Kau juga akan seperti itu Sudah hentikan, kita harus lakukan sesuatu pada Tuan Brett sekarang Tunggu sebentar, aku akan ambilkan obat untukmu ya Ternyata dia belum mengerti Capai, jatuh uang putih, dan sedikit cahe Apa yang sedang kau lakukan? Ini obat demam yang sudah diwataskan turun-turun di keluarga ku Setelah minum ini, seorang tidak akan sadis lagi Mereka akan pulih dari demam atau segera meninggal Apa? Sudah selesai? Tuan, ini dia Sepertinya ini burung Meski baunya tidak enak, aku yakin kau akan segera sembuh setelah makan ini Apa aku harus memakan itu? Ini bagus untuk menyembuhkan demam, Coko temakan Hehehe Sepertinya tidak ada jalan lain untuk mengerjai, Wil Wah, bagus sekali Makanan pahit baik untuk tutup Ayo dihabiskan ya Wil, terima kasih ya Suhunya masih 40 derajat Apa? Kita sebagaimana? Sebenarnya, Wil, aku baik-baik saja Tunggu sebentar ya Eh, eh, eh Jangan Es batu adalah pilihan terbaik untuk digunakan Tolong jangan hiraukan meskipun ini dingin sekali Gawat suhu tubuhnya tidak turun Apa? Aku rasa ini pneumonia Ah, pneumonia Kalau begitu serius, Tuan, ayo naik ke punggungku Kita akan ke rumah sakit sekarang Tidak, sebenarnya, sebenarnya aku Tuan Brad, amat disayangkan jika kita berhenti di sini Wil benar-benar tertipu dengan aktingmu Ayo Tuan, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang Terima kasih Eh, seseorang Tolong selamatkan Tuan Benda aku mohon Biasanya dia sihat dan selalu saja marah Tapi dia sedang sakit sekarang Tuhan, kau baik-baik saja. Kita di rumah sakit sekarang, semuanya akan baik-baik saja. Tolong kuatkan dirimu ya. Berapa jumlah jari yang kutunjukkan? Dua jari. Apa yang terjadi? Dokter, tolong selamatkan Tuhan Brett ya. Ia sakit parah sekali. Mungkin penemonia. Raut wajah dan pupil matanya sepertinya tidak ada masalah. Itu tidak mungkin. Sungguh tubuhnya lebih dari 40 derajat. Hmm, perawat, berikan dia suntikan. Suntikan? Ini akan sedikit sakit. Jangan, jangan lakukan itu. Dokter, kita harus bagaimana? Pasien yang mengalami shock. Siapkan alat pacu jantung. Tidak ada jalan lain membalikan detak jantung. Baik, dok. Tuhan Brett, tolong kuatkan dirimu, Tuhan Brett. Perawat, putar ke level yang paling tinggi. Baik. Untung saja kau sudah kembali sana. Rasanya panas. Aku kilah. Suh tubuhnya masih tinggi ternyata. Dokter, apakah Tuhan tidak apa-apa? Kami punya satu cara dan itu harus melakukan operasi. Pasien? Ini sebenarnya hanya... Tuhan Brett, apa yang kau lakukan? Apa kau tidak lihat? Aku hampir saja mati. Siapa yang keduli dengan lelucon ini? Jika kau katakan yang sebenarnya, mereka akan menilaimu sebagai pembohong. Apakah mau hal ini terjadi? Kau sudah melakukan sejauh ini, hanya tinggal sedikit lagi. Ini akan menjadi lelucon April Mop terbaik di dunia. Tuhan Brett setuju untuk melakukan operasi. Kapan aku mengatakannya? Lepaskan aku, lepaskan! Tuhan Brett, jangan khawatir. Anda akan tetap ingin cuman lakukan operasi. Apa yang terjadi sebenarnya? Aku mau diapakan? Kami akan melakukan operasi pada muskar. Itu adalah pisau roti. Ini sebenarnya hanya bohongan. Ini adalah lelucon April Mop. Joko yang merancangnya, ini adalah termometer palsu. Kami berbohong soal kenap lu semua ini lelucon. Kejutkan! Kejutkan? Tuhan, sebenarnya Joko dan aku yang telah mengerjai Anda. Kami sudah menyiapkan semua ini sejak pagi. Kau tahu betapa melalahkannya itu? Kalau begitu, dokter ini... Berdawaimu ingin membuat lelucon April Mop yang tidak terlupakan. Yang tidak terlupakan untuk Anda. Aku sebenarnya sudah menahan sakit. Tapi kalian... Berhenti terlaluan. Tuhan Brett, tolong maafkan aku ya. Kepiting atau biskuit? Ibu, lihat itu ikan cantiknya. Cantik sekali, sayang. Sayang, aku bawa es krim. Akhirnya kau kembali. Antrian di kios es krimnya sangat panjang. Oh iya, di mana gedori kecil kita? Apa maksudmu? Kau kira kau yang mengawasinya? Apa kita kehilangan dia? Gedori! 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 Maaf, Pak. Hei, hati-hati. Gedori! Gedori! Kau di mana? Nak, jangan naik ke sana. Hei, apa yang terjadi? Anak itu memanjat tangki. Apa? Gedori! Ayo cepat turun, nak. Gedori! Ya ampun. Aku adalah kepiting asli. Ged, itu berbahaya. Ayo cepat turun sekarang. Kau orang tuanya, hentikan dia sekarang. Kami benar-benar kita maaf. Kami benar-benar kita maaf. Nak, sudah cukup. Masa ya? Mundur! Aku akan tinggal di akuarium bersama ikan-ikan. Kenapa kau seperti ini? Tapi kau bukan kepiting asli, nak. Ayah salah. Aku adalah kepiting asli. Kau bukan kepiting asli. Kau bahkan bukan pergedal kepiting. Kau hanya biskuit, Geddy. Kau tidak punya insanku. Aku akan tenggelam. Geddy, kami ingin hidup di dasar laut. Dia yakin kalau dia punya daging kepiting dan lain-lainnya. Setiap anak-anak melewati fase itu, kalian tahu. Master Brad, apa ada cara untuk membantu Geddy kecil kami? Bahkan Master Brad yang terkenal pun tidak bisa menolong kami. Ibu dan Pak Biskuit Ketiting, kalian harus serahkan setiap on setelah saya percaya kalian. Tidak, aku tidak mau ikut. Kalian bukan orangku asli, aku harus kembali ke laut. Tidak mau. Kita hanya mau mampir sebentar ke sini. Tempat cukur. Memangnya aku kelihatan seperti kue bagimu. Kau bukan ayahku. Lepaskan. Kamu petik. Benar-benar datang. Wah, kau krustasia yang manis itu? Kepiting asli. Kau bisa tahu kalau aku kepiting asli? Tentu saja. Aku yakin kau ingin tampil sebaik mungkin sebelum kembali ke laut. Ke laut. Aku mau pergi ke laut. Ayo masuk. Laut yang mana? Laut Atlantik atau Laut Pasifik? Hei, halo. Selamat datang di Brad Barbershop. Wow, kami belum pernah datang ketemu kepiting sebelumnya. Aku di sini untuk mendapatkan cangkang krasku sebelum kembali ke laut. Oh, ada hal serius yang harus dilakukan sebelum kau memikirkan lautan. Benarkah? Iya. Kepiting asli adalah makhluk paling gepal dan paling bergelombang di seluruh lautan. Tapi kau sehalus biskuit. Hah? Biskuit? Dan kau sama sekali tidak berbau laut. Kalau kau kembali ke laut seperti ini, kau sama saja seperti makanan ikan. Mereka akan memakanku seperti kemira. Tidak, tidak. Kau tidak perlu khawatir. Akan kau buat semua kepiting menghormatimu. Benarkah? Terima kasih, Master Brad. Sayang, apa yang akan dia lakukan? Kita harus menunggu dan melihatnya. Master Brad? Aku datang. Apa kabar, Master Brad? Wow, itu fish pastri panggang yang cantik. Lady Crab, kemarilah. Lady Crab, dia bukan fish pastri. Apa yang kau katakan? Nona ini adalah ikan emas dan sosialita dari New Lake City. Dia dulu yang buat janji. Jadi kau harus menunggu dulu ya. Ke arah sini. Jadi kau ingin aku buat gaya apa hari ini ya? Kali ini aku ingin sesuatu yang sangat bergaya seperti pemberi pengaruh Stone Maroko. Pengaruh Stone Maroko? Baiklah. Dia akan membuatnya tampil seperti ikan emas aslinya. Apa yang dia lakukan? Itu tidak benar. Dia sama sekali tidak seperti ikan emas. Baiklah, sudah selesai. Jadi bagaimana menurutmu? Aku terlihat luar biasa. Pembulu darah di mataku itu sempurna. Itu bukan ikan emas. Kenapa dia kelihatan begitu mengerikan? Apa yang kau katakan? Inilah yang disebut dengan gaya Stone Maroko. Tidak, ikan emas seharusnya berwarna orangnya dengan banyak garis-garis cantik dan mata besar yang cerah. Dengan insang lucu dan ekor yang lemah gemulai. Aku lihat kamu kepiting kecil ini tidak tahu bagaimana penampilan ikan emas sebenarnya. Wilk, ambilkan gambarnya. Baik. Nah, beginilah penampilan ikan emas itu. Gambarnya sempurna, Master Brad. Master Brad, berkat kau aku akan jadi yang tercantik dalam pesta ikan. Terima kasih banyak. Apa yang terjadi? Hai, Master Brad. Aku sudah siap. Consiel Roa cantik sekali. Selamat datang, Nona. Cangkang Keon. Master Brad, aku ingin riasan Mediterania. Aku akan ke acara reuni kumpulan karang-karang lama ke hari ini. Jangan khawatir. Setelah aku selesai, aku akan tampil seperti baru saja di Tertaglomb. Wah, Cangkang Keon yang baru terdampar. Aku ingin sekali bertemu. Ya, sudah sempurna. Apa itu? Monster laut. Kau pasti salah lihat. Coba lihat betapa manisnya. Aku mengemaskan. Tanduk-tanduknya melangkati penampilanku. Elwig, berikan gambarnya. Ini baru Cangkang Keon untukmu. Tidak, tidak. Bukan begitu penampilan Cangkang Keon. Kau benar. Bagaimana aku bisa lupa menambahkan cacing-cacingnya? Kau selalu lakukan yang terbaik. Sampai jumpa lagi. Jadi itu bentuk Cangkang Keon yang sebenarnya. Berbeda sekali dalam pikir aku. Hei, aku yakin kau tidak sabar untuk menjadi kepiting sungguhan, kan? Iya, aku. Tunggulah sebentar lagi. Tinggal satu tamu terakhir. Master Brad, apa kabar? Itu gurita kecil yang mungil. Sudah lama tidak bertemu, Oktopus. Itu gurita. Apa aku tidak salah lihat? Aku ada kencan buta dengan skuidesh. Dan kalau aku muncul seperti ini, dia akan anggap aku aneh. Kau harus jadikan aku gurita. Tidak perlu khawatir. Sebentar lagi kau akan punya banyak tangan untuk menari bersama gadis. Tidak mungkin. Dia bisa membuat pria kecil itu jadi gurita mengijikan yang jelek. Master Brad, aku sudah siapkan gambarnya di sini. Tidak! Kaki cumi-cumi ini kering dengan tepat. Kaki gurita adalah aset terbesarnya. Campuran saus teriyaki dan mayonaise bisa berguna. Tinggal mengoleskannya pada kaki-kakinya. Tidak akan ada yang bisa lolos dari pesonamu. Tidak dengan cehiran lengket ini. Sekarang ini adalah kaki gurita yang sebenarnya. Apa? Kau punya kekuatan. Sekarang untuk otaknya, otak terbesar di lautan biru yang dalam. Gurita Oktopus Brilliant. Cantik, paket komplit. Master Brad, kau yang terbaik. Kencan butaku akan jadi sangat sukses. Kau benar-benar mirip seperti gurita raksasa. Begitu aku bertemu dengan Squidette, dia akan tergi lagi lah padaku. Lihatlah, aku adalah gurita. Tunggu aku, Squidette. Karena dia sudah pergi, apa sekarang ngiliran sempat piting kita? Wilk, gambarnya tolong. Kepiting biru terlalu biasa. Jadi aku akan buat kau jadi kepiting batu berburu. Cangkangnya punya lebih banyak tonjolan daripada bola basket. Ayo. Kita siap-siapkan titiknya. Bagaimana paling penting tentunya adalah bulu. Aku akan tempelkan begitu banyak bulu. Aku mohon jangan. Aku bukan kepiting asli. Aku adalah biskuit berbising. Ibu, ayah beritahu dia aku adalah biskuit. Gedi. Ya, kita hanyalah keluarga biskuit goreng yang bentuknya seperti kepiting. Aku tidak mau jadi kepiting. Aku cuma mau jadi biskuit saja. Nah, tenanglah Gedi. Kita bisa kembali ke hidup kita yang renyat seperti dulu sebagai biskuit. Terima kasih untuk semuanya, Master Brad. Aku akan kembali untuk menaburkan keju di adonannya. Selamat jalan. Kalau dia ingin jadi kepiting lagi, mampirlah. Kau yang terbaik. Sekarang keluarlah semuanya. Mereka sudah pergi. Oh, sulit sekali bersembunyi begitu lama. Kau benar sekali. Kalian semua luar biasa. Ini adalah upah kalian. Oh, wow. Ini banyak. Hubungi aku juga buat tujang kakel. Master Brad, coba lihat itu. Ada apa? Aku adalah pangeran laut. Igan baus putih raksasa. Selamat datang di Brave Babersault. Wilk jadi Brad. Master Brad. Maafkan aku, aku tidak bisa tinggal lebih lama. Apa tidak bisa mulai mengurusku lebih dulu? Tunggu sebentar. Wilk, tolong selesaikan rambut tamu ini. Aku? Apa Master yakin? Ya, kau sudah bekerja di salon ini selama setahun kan? Aku yakin kau bisa melakukan. Aku bisa mencobanya. Apa aku sungguh bisa melakukannya? Ya, ini waktunya untuk bersinar. Jadilah penantar rambut sebenarnya. Sudah selesai. Coba lihat. Ini kelihatan mengerikan. Aku harus pergi wawancara. Aku marah sekali. Maafkan aku. Apa ada masalah di sini? Kau pikir aku ingin kepala ku memakai tantangan mengerikan seperti ini? Aku datang agar rambutku ditata olehmu. Sekarang juga. Minggir. Silahkan duduk kembali. Aku tahu aku bisa mengandalkan bahwa Master Brad. Mulai saat ini aku hanya ingin rambutku ditata olehmu. Terima kasih. Ini yang luar biasa. Master Brad selalu yang terbaik. Boleh aku buat janji temu? Aku juga. Aku juga. Bisa membentuk kalian buat janji. Hari yang melelahkan. Aku rasa kemampuanku belum mencapai tahap itu. Kumohon tata rambutku. Aku juga. Andai aku bisa sehebat Master Brad. Tempat apa ini? Hai. Kau siapa? Aku adalah pangsit perimu. Datang untuk membantumu. Aku akan mewujudkan impianmu. Apa yang kau inginkan? Yang aku inginkan? Bicara yang keras. Nah, aku ini sudah tua. Aku tidak bisa dengar. Aku tidak tahu. Aku akan pikirkan lebih dulu. Hah? Semacam perhiasan dalam sosis bedbus? Hah? Master Brad amat ahli menata rambut. Dan aku ingin sehebat dia. Apa? Kau bilang kau ingin jadi Brad? Bukan. Tuh. Aku ingin sehebat Brad. Kau ingin jadi Brad, ya? Anggaplah keinginanmu jadi kenyataan, nak. Hiho. Sama-sama. Aduh-duh. Bukan itu yang aku minta. Ya ampun. Itu mimpi yang aneh sekali. Aku tidak sadar waktu berlalu dan aku terlambat. Aku harus pergi. Selamat pagi, Coko. Pagi, Will. Tunggu dulu. Apa Master Brad sudah datang? Ada lubang di atap kita, jadi dia mengeluarkan tangga dan menambah lubangnya. Hah? Atapnya? Will, bawa paluku ke atas sini. Baik. Bagaimana lubang di atap sampai ke sini? Master Brad, aku bawakan palumu. Terima kasih. Aku akan... Master Brad, Will. Pasti agak pos dan terkan kerja. Aku jatuh dari atap. Apa yang terjadi? Coko, aku ada di mana? Master Brad, kau jatuh dari atap. Kau tidak ingat? Tadi pagi hari, kau dan Will jatuh cukup jauh. Hah? Kau aneh sekali. Aku, Will. Hah? Kenapa suaraku jadi seperti ini? Hah? Hah? Kenapa aku seperti Master Brad? Apa maksudmu? Kepalamu pasti terantuk sangat keras. Bukan begitu. Aku bukan Master Brad. Ini aku, Will. Ya, aku akan panggil dokter ya. Aku tidak dibayar cukup untuk mengurus hal seperti ini. Pasti ada cara untuk membuat Coko percaya bahwa ini adalah aku. Aha, Coko, kemarin kau bilang padaku kalau kau berpikir Master Brad yang buat toiletnya tersumpat. Dan kau menyebut dia skrok main Brad karena dia tidak mau menaikkan gajimu. Kau bilang dia roti tua gareng yang dibiarkan seseorang di belakang kulkas. Baiklah, aku percaya padamu. Diam. Jadi, kau bilang kau dan Master Brad bertukar tubuh saat kalian berdua jatuh? Sepertinya begini. Sebat dia. Apa? Kau bilang kau ingin jadi Brad? Aku tidak maunya diroti tua begini. Jangan khawatir, Will. Master Brad itu jauh lebih tua dari usia menangnya. Apa yang akan kau katakan kalau kau bangun dan ternyata kau jadi Master Brad? Jangan katakan hal seperti itu. Hai, Master Brad. Senang melihatmu sudah bangun. Apa kau merasa lebih baik? Hei, dia bicara pada kau. Ya, jauh lebih baik. Senang mendengarnya. Kantor kami dapat telepon menanyakan kapan kau kembali ke salonmu. Oh, ya, apun. Master Brad, ayo cepat kembali. Oh, bagaimana, Amy? Maaf, sudah membuat kalian menunggu begitu lama. Kau tidak apa-apa, Master Brad. Kami dengar kau jatuh dari atap. Master Brad, kau bisa menata rambut kami? Ini tidak bagus. Aku tidak bisa melakukan ini. Kau harus pura-pura sampai kau bisa. Ya, dia akan segera menemui kalian. Aku tidak percaya seperti Master Brad. Tapi kau harus berusaha melakukannya dengan baik. Bagaimana, apa sudah baik? Apa ini mengerikan? Kenapa kau melakukan ini pada aku sekarang? Maafkan aku. Kau bisa saja menata rambutku seperti ini bertahun-tahun yang lalu. Apa? Ya, aku belum pernah mendapat tatanan rambut yang luar biasa seperti ini sebelumnya. Kau memang sesuai dengan reputasimu, Master Brad. Kau yang terbaik. Dia kelihatan seperti rusak dari luar angkasa. Aku belum pernah melihat yang seperti ini di planet ini. Apa kabar, Twisties? Aku di sini bersama plopor fashion satu-satunya, Master Brad. Hei, Brad. Tata rambutku juga, yol. Remahan manis. Apa kalian pernah melihat rambut sehebat ini? Datanglah ke Brad Barbershop. Kalau kalian ingin gaya baru juga. Penata rambut favoritnya Bakery Town mengguncangkan kota ini dengan gayanya yang tidak biasa. Brad sekali lagi mengubah tren masa kini. Hasil karyanya menunjukkan dia jenius, lebih baik dari Picasso. Dia mulai dari gaya klasik, memulai petualangannya di bagian desain yang belum diketahui yang lain, menyenangkan untuk dilihat. Wah, Brad mungkin penata rambut terbaik dalam sejarah Bakery Town. Karena sekarang aku jadi Master Brad, tidak akan ada yang berpikir kalau gaya ku aneh. Gayanya luar biasa, jadi begini rasanya menjadi jenius. Will, mau berapa lama kau akan lakukan ini? Akhirnya kau harus kembali menjadi Will, kan? Kau benar. Master Brad pasti akan bangun. Brad Barbershop. Ya, aku mengerti. Coko, pihak kerajaan baru saja menelpon tadi. Mereka ingin aku melata rambut ratu. Tapi bagaimana dengan menjadi Will lagi? Banyak waktu untuk pikirkan itu. Sekarang waktunya untuk menata rambut sang ratu. Oh, itu pilihan yang menarik. Ini sesuatu yang belum pernah aku lakukan. Jadi serangga-serangga ini akan menampilkan keindahan halus alam terbang di atas lautan krim coklat. Ya, itu sudah jelas. Dan cacing-cacingnya menunjukkan kecantikan yang mulia dan persahabatannya dengan bumi. Ya, itu tentu saja. Yang mulia tampak megah bersinar dengan gaya rambut sempurna ini. Menurutku kelihatan cukup segar. Aku belum pernah terlihat sebaik ini. Apa yang terjadi? Kenapa aku jadi seperti Will? Apa yang terjadi padaku? Apa yang terjadi? Seseorang di-zinkan pulang hari ini. Aku dengar bosmu sedang menata rambut ratu hari ini. Amat menyenangkan. Mereka menayangkan secara... Menayangkan tatanan rambut. Benar-benar buang waktu. Kenapa itu aku? Tunggu dulu. Kembalilah. Aku dengar ratu akan menampilkan gaya rambut barunya hari ini. Untunglah tidak ada yang lebih baik terjadi. Semoga terlihat yang bagus. Iya. Harus berapa lama kita di sini? Sebentar lagi ya, sayang. Selamat datang. Kami minta maaf karena buat kalian menunggu. Kami dengan senang hati menampilkan perubahan luar biasa ratu kepada kalian semua. Ini baru pertama kali aku melihat seperti ini. Wow. Sekali lagi Brad berhasil menciptakan sesuatu yang begitu baru dan menarik. Iya, kenapa sangat pilih, kan? Ibu, kenapa ada kotoran di atas kepala ratu? Itu kotoran raksasa. Iya, bukan. Ini juga di pencijar, ayah. Apa? Kotoran? Oh, itu kelihatan seperti kotoran, kan? Ada cacing dan kacang-kacangan juga. Dan alatnya di atas. Ibu mohon diamlah, sayang. Sepertinya aku pernah melihat itu sebelumnya, benar tidak? Oh, ditambah lagi. Mungkin baunya seperti itu. Rambut kotoran. Rambut kotoran. Iji, iji. Rambut kotoran. Rambut kotoran. Rambut kotoran masuk kelajaran. Beraninya mereka berkata seperti itu. Ya ampun, sekarang kotorannya ditampilkan langsung. Pasti sangat segar. Tamatlah, riwayatmu. Seret sepengyanat ini. Bahwa dia ke penjara botan sekarang juga. Cepatlah. Baik. Bukan aku. Berhenti. Hei, berhenti. Aku sudah melakukannya sekarang. Lihat. Aku butuh seret. Ternyisi. Cepat begini. Wilk, kau berhasil ngakukannya kali ini. Berpera-pera menjadi aku. Tunggu. Apa kau dapat pelajarannya, anakku? Kau lagi? Yang kau lakukan itu benar-benar tidak baik. Aku kira menjadi master berat akan terasa luar biasa. Tapi aku malah memberburu keadaan. Aku harus belajar jadi penata rambut hebat. Dan aku akan melakukannya dengan usahaku. Ya, aku tidak dengar sebelumnya. Tapi aku yakin kau sudah dapat pelajaran, Muna. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih, Peripangsit. Master Brad, kau baik-baik saja. Brad, cukup. Ini aku. Aku jadi Wilk lagi. Aku adalah kotak yang tepat. Wilk, semua kembali seperti semula lagi. Iya, ngomong-ngomong. Kemana master Brad pergi? Iya, master Brad ya. Sudah cukup. Penjarakan roti ini dibuat penjara buatan selama hidupnya. Hoi, kenapa aku? Kalian salah tanggung. Hei, bukakan ini. Buka pintunya. Tolong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!